Halo, selamat sore omat manusia. Balik lagi dengan saya, Enggal, dari Enggal Modified, Banyuwangi. Sore ini kita bakal ngebahas konsep dari otopad dengan basic mesin Yamaha Mio. Spare part yang kita pakai, ukuran roda, detailing-nya, semuanya bakal kita kumpas, tuntas, sampai habis. Dan tentunya kita langsung bakal buka-bukaan harganya, cuy. Karena banyak banget teman-teman yang nanya, komen di Instagram, di Facebook, bahkan WhatsApp juga, dan sebagainya ya. Masih ingin nanyain harga 1 unit otopad premium ini. Simak videonya sampai habis, jangan di-skip, biar teman-teman tahu parts apa aja yang kita pakai, detailnya gimana, dan harganya berapa sih ini. Langsung aja kita review, sampai tuntas. Oke cuy, langsung aja kita bahas dari bagian mesinnya dulu. Jadi, untuk otopad yang ada di sebelah kiri saya ini dengan basic mesin Yamaha Mio. Untuk mesinnya udah pasti standar. Karena teman-teman banyak banget ya yang nanya, mesin dari otopad ini itu mesin baru atau bekas dan sebagainya. Yang pasti Yamaha Mio karburator itu mesin bekas. Dan mesinnya udah lama, tahunnya tahun tua ya, bisa dibilang gitu. Tapi, teman-teman jangan khawatir, karena kenapa semua unit yang terima beres mesin dari kita, Insya Allah kita pastikan kesehatan mesinnya. Jadi, semua spare parts yang udah nggak bagus, spare parts yang udah nggak layak, dan sebagainya, itu total kita ganti. Jadi, bisa dipastikan mesin ini sangat amat sehat cuy. Jadi, sampai tutup kipas semuanya lah. Apapun yang nggak bagus, yang udah kurang oke di bagian mesinnya, bakal langsung kita ganti total. Dan, pastinya dikerjakan oleh tenaga-tenaga ahli juga cuy. Jadi, nggak asal-asalan anak baru lulus sekolah, STM, bisa ngebengkel langsung kita suruh benerin mesin. Nggak gitu juga konsepnya. Karena mesin ini salah satu bagian yang utama cuy. Oh ya, teman-teman juga banyak yang nanya, Mas, bisa nggak sih rangka otopad itu pakai mesin BB? Bisa. Pakai mesin Ninja 2Tak? Bisa. Pakai mesin apapun? Boleh dan pasti bisa. Untuk Matic, kenapa kita pakai Mio? Karena unit Mio memang lebih banyak. Kenapa kita pakai Bit? Karena unit Bit memang masih banyak daripada unit-unit motor yang lainnya. Tapi, balik lagi ya, tergantung dari paduka-paduka yang mau pesen di angle modified, seandainya mau pakai mesin Vario 125, Vario 150, X-Max, bahkan sampai di T-Max pun juga bisa. Jadi, apapun yang teman-teman inginin, paduka inginin, semuanya bakal kita jabanin cuy. Tergantung di keinginan paduka-paduka, mau dibikinin otopad dengan basic mesinnya apa. Sepertinya, pakai 2Tak Ninja 150 bakal cakep deh. Mari kita coba. Oke cuy, berikutnya kita bahas konsep dari otopad ini. Kenapa sih bentuknya kok seperti ini? Dan dinamain otopad, sebenarnya nama otopad itu sudah banyak yang gunain ya. Kita juga nggak tahu kenapa otopad itu model-modelnya seperti ini atau bahkan ada yang berdiri dan pakai mesin potong rumput 2Tak. Itu konsep awalnya. Nah, di sini kita coba keluarin varian terbaru. Kita bikin otopad ala angle modified. Jadi, kenapa terbilang otopad itu cerondol? Memang konsepnya atau basicnya dari otopad itu cerondol cuy. Untuk yang pertama kali keluar. Nah, di angle modified, rangka utamanya ini itu dari bawaan motor. Kalau teman-teman order rangka aja atau rangka set dari kita, itu semua total udah kita bikin baru ya. Jadi pipanya baru dan sebagainya. Ini, tipe yang ini kita pakai dari rangka baru cuy. Bukan dari bawaan originalnya motor. Tapi ada juga otopad yang kita gunakan dari rangka basic dari motor tersebut. Tinggal posisi bagian pipa bagian depan itu, itu kita balik lengkukannya karena untuk menyesuaikan jarak antara si joknya dengan stang dan sebagainya. Jadi posisi ridingnya itu dibikin gimana caranya senyaman mungkin gitu. Kenapa otopad kita kasih keranjang, kita kasih jok yang bolong ya, tanpa harus ngebuka untuk ngisi bensin dan sebagainya. Dan kapasitasnya, tangkinya juga besar. Itu memang kita bikin otopad ini untuk keperluan sehari-hari. Bisa dipakai untuk anak-anak yang udah bisa berkendara motor ya. Jangan asal tetap dalam pantauan orang tua. Bisa dibawa kakak-kakak cantik, tante-tante, mama, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya bisa pakai otopad. Dan, teman-teman bisa lihat, seandainya nih, otopad ini dipakai untuk anak-anak tinggi badannya under 150. Biasalah, orang Indonesia banyak segitu ya, seperti kamar remen saya nih. Si Bihul, ini tingginya 150an. Ini masih bisa dipendekin sampai 10 cm lagi cuy. Jadi, joknya tinggi cuma sekian. Jadi, by request, kalau masalah stang bisa kita turunin lagi. Buat teman-teman, jadi, gunanya motor custom, konsultasikan sama bengkelnya, maunya gimana, tingginya, berat, badan, ownernya, dan sebagainya, mari kita bicarakan. Dan, pemakaian tangki besar, kegunaannya untuk apa? Biar nggak bolak-balik ngisi bensin. Jadi, kurang lebih kapasitas tangkinya ini 5 liter ya cuy. Terbilang kapasitasnya gede deh, Pak, daripada motor standar. Karena, memang, sekali ngisi biar langsung full, banyak dipakai, katakan ke pasar, jarak dekat, dan sebagainya. Pemakaian sehari-hari itu nggak sesering itu untuk mengisi bensinnya. Dan, pastinya posisi ridingnya itu nyaman. Udah kita tambah keranjang, seandainya nih, kita di kompleks perumahan nih. Mau belanja dekat-dekat dengan bawa barang-barang yang, ya, keperluan sehari-hari itu sangat cukup. Dan, teman-teman bisa juga digantung atau dicepit di bagian pijakan kakinya. Nih, seandainya nih bawa tas nih, tas tenteng dari rumah, taruh aja. Udah, tinggal bawa. Jadi, memang kita bikin motor ini untuk keperluan sehari-hari. Pertama, motornya juga ringan. Nggak yang berat-berat amat. Nih, jadi, nggak yang cover banget beratnya. Dan, seandainya teman-teman mau lebaran nih, pulang ke rumah nenek, ke rumah kakek, dan sebagainya. Dengan desain sekecil ini, bisa masuk di mobil, cuy. Jadi, teman-teman bisa nih di kampung bawa otopad. Seandainya biasanya di kampung nggak ada motor nih, karena mudik. Untuk keperluan belanja di kampung, ribet, harus keluarin mobil, dan sebagainya. Bisa bawa otopad ini, cuy. Jadi, itu tujuan kita untuk bikin otopad dengan konsep dan bentuk seperti ini untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya, otopad yang pernah dibikin itu berdiri. Nggak mungkin dong kita kemana-mana berdiri. Nggak mungkin dong kita bawa barang, dan sebagainya. Akhirnya, kita kasih otopad dari Engel Modified dengan jok dan tangki yang besar. Banyak yang bilang nih, di Engel Modified itu mahal. Faktanya, sebenarnya enggak. Jadi, teman-teman seandainya compare, teman-teman itu harus apple to apple ya. Jangan apple to jeruk, apple to buah naga. Itu akan berbeda sekali, cuy. Jadi, karena part semuanya kita pakai dari baru, kecuali mesin doang. Mesin pun itu, dalemannya semuanya kita ganti baru. Yang enggak bagus, sudah kita ganti. Kalau memang masih bagus, kita service total. Untuk bahan pipa, total semuanya kita pakai bahan baru. Jadi, enggak korosi, enggak ada bekas karat, dan sebagainya. Nah, dan pastinya, ketebalannya semuanya sudah kita pertimbangkan. Kita enggak asal-asalan untuk bikin frame, cuy. Apalagi, memang kita bergerak di bidang custom ya. Jadi, keselamatan dan kenyamanan pengendara itu sangat amat di perhitungkan, cuy. Jadi, roda, kaliper, sok belakang, kenal pot, tromol set, dan sebagainya. Itu semuanya baru, ya. Jadi, teman-teman enggak usah khawatir. Dan harus bisa ngebedain. Kenapa di Engel Modified harganya sedikit berbeda dengan bengkel yang lain. Karena memang semuanya kita pakai parts baru. Enggak ada pakai parts bekas. Bahan plat, pijakan kaki, ketebalannya, semuanya kita main bahan baru, cuy. Kita enggak mau ambil resiko untuk mengambil untung doang dan menggunakan barang-barang bekas. Apalagi di bagian pengereman, frame, dan sebagainya itu harus benar-benar sangat amat layak. Oke, mungkin teman-teman bisa sedikit lebih paham ya. Kenapa harga berbeda sedikit, tapi dengan alasan A. Kenapa harganya lebih murah, tapi dengan bla 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 bla. Teman-teman, tulis di kolom komentar. Oke, untuk berikutnya kita bahas masalah kenyamanan. Modal stangnya lurus. Jarak jok sama stangnya itu perbedaannya lumayan. Kurang lebih 30 cm. Kenyamanannya gimana sih, mas? Ntar pemakaian jarak dekat atau jarak jauh gampang capek. Ntar pinggangnya encok. Ntar bla 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 dan sebagainya. Atau posisi ridingnya kurang nyaman. Atau bahkan nggak enak. Langsung aja kita tes ride dan kita sambil review. Untuk kenyamanannya seperti apa. Nah, gitu. Oke, kita tes ride. Otomatik dengan basic mesin Yamalio. Mereka banget sih ya. Kalau suaranya sedikit agak aneh karena moncong helmnya ini. Meket banget nih sama moncong saya. Jadi, posisi ridingnya itu santui banget sih. Nggak yang gugup, nggak yang terlalu jauh antara stang dan badan ya. Terus posisi kaki juga mau ditekuk kayak gini. Oke, atau agak maju gini juga oke. Mungkin next kita bikin. Dikasih footstep sih ya. Bisa diorder partnya. Jadi tinggal pasang aja nanti di bagian stepannya. Gitu cuy. Nyaman banget pastinya. Dan motornya... Wuh, ganteng. Dan cuman gini ya. Untuk ring velg 10 sangat beresiko sekali di lubang. Orang nolponnya itu kalau di jalan. Ya, kurang jalan langsung gini. Habis ini agak aneh, kontan gitu. Sudah begitu berisik. Nanti akan tetap. Nanti langsungnya ada yang mau di jalan. Nanti akan kita bicara untuk bersih. Tahu banget lah. Jadi yang gue lakukan, Tahu banget. Lalu lu iya. Nah, udah, udah. jadi motor ini yang bikin mahal master set depan belakang ya remnya kita pakai rcb kromenya juga harganya teman teman pasti tau lah ya harga krom sekarang gak semurah kayak dulu kenal pot kita pakai stainless steel shock belakang suspensi belakang kita pakai red gp series double click atas bawah jadi bisa diatur sama teman teman mau berat berapa dan sebagainya masih ditambah lagi untuk tekanan pernya bisa sampai dimentokin ke bawah lagi 5 cm jadi sampai mouse keras apapun bisa terus konsepnya pun juga unik jadi kalau kita pakai di jalan pastinya bakal jadi pusat perhatian teman teman keranjang depan ini seri otopad yang ke 006 cuy jadi antrian sampai saat ini udah masuk kalau gak salah 26 unit otopad detiling kita pakai semuanya kuningan baut-baut tuh pakai stainless L semuanya detiling kita pakai kuningan jadi emang beda konsepnya terus rcb ini bos senggol dong biasanya gitu kan siapa bule-bule siapa itu gak gak mahal-mahal banget paling cuman 750 850 itu untuk satu kaliper ya cuy nih bosing-bosing kita pakai detiling kuningan semuanya tuh teman teman motor test ride akhir udah finish tinggal kita cek ada cet yang lecet atau enggak atau ada bagian yang kurang sesuai atau gimana kita cek up pulang nah 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 seperti ini kita barisin lagi ini biasanya pas ngerakit dan memang wajar sih untuk perakitan ada lacet-lacetnya gini yang penting bodi-bodinya semuanya aman terus kita tinggal barisin lagi dan langsung dikirim ke honornya untuk lampu pun juga kita chrome ya cuy tuh ada sen juga di stang jadi kanan kiri kita coba hidupin ini cuy oke lain-lainnya udah beres semua electric stat oke semuanya karbon WTP untuk CVT untuk tangki cover mesinnya juga nih udah cakep siap meluncur ke juraganya nih uh pemandangannya enak banget ya ngiklan dululah kopi cak biring tuh lagi rame nih tempat nongkrong kita tempat review kita di kandang sapi ngapain ngikutin orang terus ngapain kan dibalik di balik kamera kita harus oh gitu ngapain ngapain gak bawa kamera ngapain ngas bawa sun system jadi menurut kalian otopadmatic dengan basic mesin Mio ini dengan harga cukup 23 juta aja worth it gak sih dengan spesifikasi dan detailnya seperti itu dan pengerjaannya super rapi pastinya kabel gak keliatan elektrikalnya lengkap semua surat-suratnya juga lengkap jadi buat teman-teman tinggal duduk manis aja transfer duit gak usah repot-repot gak perlu ada resiko tangan kena gerinda dan las dan sebagainya sambil ngopi santui kita kerjakan beres motor kita kirim oke mantep kan oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton terima kasih buat teman-teman yang udah like komen dan share terima kasih banyak semoga video-video dari Engkau Modified bermanfaat buat kalian semua dan bisa menginspirasi sekarang jam 16.30 waktunya kita ngopi santui oke kita lanjut ngopi di warkop eh apa B kandang kopi Cak B kandang kopi Cak B oke oke cepat sawi oke sampai ketemu di video-video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati